Yang Mulia, saya ingin mohon izin untuk menyampaikan sesuatu. Silahkan. Begini, Yang Mulia. Saya baru aja tahu dari dokter klinik yang memeriksa istri saya. Bahwa istri saya, Tia, sedang mengandung anak saya. Oleh karena itu, saya ingin membatalkan gugatan perceraian saya terhadap istri saya. Saya telah kami. Saya bisa, Mas. Sudah bisa dilanjutkan kembali. Ibu Tias, Bapak Dean yang sampai saat ini masih status suami ibu, menyampaikan kepada kami, kalau suami ibu ingin membatalkan dan mencabut gugatan serai. Alhamdulillah, Ya Allah. Saya sangat bahagia hari ini. Akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Dan memberikan jalan untuk kita berkembang bersatu selamanya. Yang Mulia. Yang Mulia. Silahkan, Butias. Maaf, Yang Mulia. Tapi saya mau tetap melanjutkan proses perceraian saya dengan suami saya. Pak? Eh, Mas Zino. Ya, gimana? Pacaran Zidan masih ada di unitai Zidan? Waduh, Mas Zino terlambat beberapa menit, Mas. Pacarnya Mas Zidan baru saja pergi. Baru aja pergi? Masa sih? Kok saya nggak ketemu? Harusnya tadi Mas Zino ketemu dia di depan. Karena setelah dia pergi, nggak lama kemudian, Mas Zino masuk kemarin. Tipis banget jaraknya. Lagi-lagi aku kehilangan kesempatan buat ketemu pacarnya Zidan. Aku mau tahu, apa benar? Pacarnya Zidan itu tiara atau bukan? Capa jangan-jangan pacarnya Zidan tadi kesini untuk nambil barang-barang Zidan, terus dibawah ke hotel tempat Zidan milah. Yaudah gini, Pak. Saya minta tolong sama Bapak. Lain kali kalau pacarnya Zidan datang, sesegera mungkin langsung kabarin saya. Jadi biar nggak terlambat seperti ini. Sup, Mas Zino. Saya minta maaf, Mas Zino. Lebih baik, aku kesan hotel selalu. Kalau benar pacarnya Zidan itu tiara, aku jadi punya bukti. Kalau Papa, itu memang terlibat dalam kecelakaan yang menikah Zidan. Tonton tayangan favoritmu, mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun, semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.